Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa 7 orang di Ringkus Tim Raja Wali 19 Polres Nganjuk dalam perkara narkotika dan obat keras berbahaya. Di antara para tersangka ini merupakan dua bersaudara kakak beradik. Tak hanya itu seorang paman beserta keponakannya pun ikut diamankan setelah terlibat dalam jaringan bisnis haram tersebut. Tim Raja Wali 19 Atres Gobapo Res Nganjuk mengungkap satu perkara narkotika dengan satu tersangka dan enam perkara obat keras berbahaya dengan enam tersangka. Di antaranya tersangka yang ditangkap ini merupakan dua bersaudara kakak beradik yakni Erjo Kolukito Adi warga Kejamatan Gurah Kabupaten Kediri dan Tri Purnomo Adi warga Kejamatan Wonokromo Surabaya. Keduanya diamankan petugas usai melakukan transaksi jual beli pil double L di wilayah Kabupaten Nganjuk beberapa waktu lalu. Kemudian tersangka pengedar pil double L lainnya yang masih berstatus satu keluarga adalah Putut Febrianto 40 tahun warga desa Ngepung, Kejamatan Patian Rowong Nganjuk, dan Deni Ekonovian 23 tahun warga desa Kemadu Kejamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Serta dua tersangka lain yakni Ivan 21 tahun warga desa Ngerami Kejamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan Adam Suarga 25 tahun warga desa Jabon Kejamatan Banyaan Kabupaten Kediri. Diketahui para tersangka ini mengedarkan pil double L dengan menjualnya per satu kit yang berisi empat butir pil double L dengan menyesar semua kalangan mulai dari pelajar, remaja, dan pekerja. Sementara untuk kasus narkotika, tim Raja Wali 19 juga menangkap Saiful Anam, warga Kelurahan Sidodadi, Kejamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dari seluruh perkara tersebut, tim Raja Wali 19 menyita total barang bukti berupa sabu sebanyak 0,39 gram beserta pembungkusnya, alat hisap sabu pil double L sebanyak 4.741 butir, 7 buah ponsel dan uang tunai sebesar 1.287.000 rupiah. Ini adalah hasil pengukapan mulai 10 hari sebelum tahun baru sampai dengan bulan kedua ini ya, bulan Januari. Hasilnya adalah kita mengungkap ada 7 kasus, 7 kasus itu terdiri dari 1 kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika, kemudian yang 6 adalah terkait dengan perkara obat-obatan keras berbahaya. Tersangkanya ada 7, barang bukti yang berhasil kita amankan, ada 1 paket sabu, beratnya kurang lebih 0,39 gram, kemudian untuk okrbaya, obat-obatan keras berbahaya ini terdiri dari pil double L, jumlahnya kurang lebih 4.741. Kemudian handphone, handphone itu 7 buah, kemudian uang tunainya Rp1.287.000. Kemudian ada juga alat bom untuk misap sabu. Jadi pertama kakaknya kita amankan duduan, kemudian tanpa sepengetahuan kakaknya ini, karena tahu tempat menyembunyikan pil double L ini, mungkin berinisiatif untuk membantu kakaknya, dia jualkan nanti. Lampas sama kakaknya tadi ya? Iya. Terus ini ada jualan barang, dalam waktu-waktu sama, kakaknya jualan juga, adiknya jualan juga? Awalnya kakaknya yang jualan, adiknya ini yang riset untuk buka. Kamu sudah tertangkap lagi? Iya, kakak tahu tempat disembunyikan di mana, dia berinisiatif untuk menjualan. Akibat perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang RI No.35 Tahun 2019 tentang narkotika dan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2019 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 Tahun. Dari Nganjuk, Angri Purwanto, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!